Satuan Polisi Pamong Praja atau Satuan Pol PP Kota Kupang melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima atau PKL di Kota Kupang. Aksi penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Kupang terhadap PKL itu dilakukan tahap pertama yang berjualan di jalan-jalan protokol. Penertiban terhadap PKL yang dilakukan Satpol PP Kota Kupang dilakukan beberapa hari terakhir. Kepala Satuan Pol PP Kota Kupang, Rudy Abu Bakar, melalui Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, Rosblegur, mengatakan, sesuai dengan instruksi penjabat, PEC, Wali Kota Kupang, Jorej Hajoh, untuk melakukan penertiban kepada para PKL yang berjualan di trotoar jalan-jalan protokol. Rosblegur mengatakan yang telah dilakukan oleh Satpol PP, upaya itu didahului dengan himbawan yang diberikan kepada semua PKL. Tujuannya agar dengan suka rela mengatur tempat berjualannya agar tidak melanggar perda atau menggunakan area trotoar jalan. Untuk tahap pertama ini dilakukan penertiban dan penataan di jalan-jalan protokol selanjutnya akan masuk ke dalam wilayah kelurahan dan lainnya. Selama ini, ia katakan, yang paling banyak dilakukan penertiban yaitu di jalan protokol Jalan Eltari, Cakdoko, France Seda, dan Jalan Timur Raya. Selama itu juga pihaknya masih memberikan himbawan dan peringatan. Dia mencontohkan, bila ada PKL yang berjualan di trotoar jalan dan di belakangnya masih ada tempat, maka diminta agar berkoordinasi dengan pemilik lahan dan bisa menempati lahan tersebut untuk berjualan. Prinsipnya, jangan melakukan aktivitas di trotoar jalan yang merupakan area pejalan kaki. Jalan Timur Raya Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton,